Intro Assalamualaikum untuk sahabat tani dimanapun anda berada jadi kembali lagi Silbik Boss Channel di sore hari ini saya akan mereview bosku ya jadi di sore hari ini kebetulan saya lagi di lahan sawah bosku ini sedang melihat atau mengadakan pengamatan untuk padi saya bosku ya jadi ini umur padi disini bosku kurang lebih 2 bulan bosku ya atau saatnya ini pasnya sekarang saat padi sedang mulai bunti bosku ya jadi oke di sore hari ini saya akan menjelaskan mengenai tentang tanda-tanda ataupun gejala serangan hama dan penyakit pada tanaman padi bosku ya disini karena di daerah kami disini banyak sekali serangan-serangan bosku tapi Alhamdulillah bisa diantisipasi dengan berbagai macam insektisida dan fungisida bosku ya jadi oke saya akan menjelaskan mengenai tentang penampakan bosku ya maksudnya disini kondisi daun padi bosku kondisi daun padi bagaimanakah kondisi daun padi dengan macam-macam yang saya jelaskan nantinya ini bosku perbedaan bagaimanakah daun padi yang sehat dan daun padi yang terserang penyakit sekaligus daun padi yang terkena serangan hama bosku ya jadi mungkin teman-teman sahabat para petani mungkin ada yang belum tahu kondisi daun padinya bagaimana yang terserang hama dan penyakit dan bagaimanakah cara mengatasinya bosku ya nanti saya akan jelaskan oke jadi sebelum kita lanjut ke videonya bosku alangkah baiknya dibantu dulu bosku tekan tombol like-nya bosku ya dan tombol subscribe-nya dan jangan lupa bosku dinyalakan lonceng notifikasinya supaya anda selalu mendapat pemberitahuan terbaru mengenai tentang masalah pertanian dari Silbik Bos Channel bosku oke jadi umur padi disini bosku ini beberapa contohnya disini saya ambil daun padi bosku nanti saya akan jelaskan satu persatu ini sudah ada beberapa contohnya saya ambil apakah penyebabnya sehingga daun padi seperti ini bosku oke jadi yang pertama bosku saya akan jelaskan oke ini saya akan lihatkan lebih dekat bosku ya ini daun padi ini bosku kelihatan disini memerah dan mengering mulai dari pinggiran kiri kanan bosku hingga ke ujung daunnya bosku dan nantinya ini akan kering ujungnya kering terlebih dahulu bosku ya oke jadi penyebabnya ini bosku atau teman-teman sahabat para petani penyebabnya daun padi seperti ini yaitu gejala kresek bosku ya ini adalah gejala kresek bosku ini adalah gejala kresek jadi oke sama ini juga bosku gejala kresek ini dari pinggir kiri kanan daunnya memerah dan mengering kemudian mulai dari ujung daunnya mengering semua bosku ini terus yang kedua bosku yang kedua saya akan jelaskan ini kurang lebih seperti kresek penyakit kresek bosku ya oke ini ini dia beda bosku yang tadi ya ini beda ini adalah bintik-bintik hitam di tengah daun padi ataupun bintik coklat dan nantinya dia akan mengering bosku seperti dengan gejalanya tadi itu kresek langsung akan mengering kalau tidak di atasi bosku ini bintik-bintik coklat coklat bosku tapi dia tidak mulai dari pinggiran-pinggiran daunnya bosku ya ini kita lihat lebih dekat ini adalah bintik coklat dan nantinya akan mengering seperti ini bosku jadi penyebabnya ini bosku ini adalah gejala penyakit belas bosku ada ya penyakit belas ataupun hawar daun bosku jadi ini kalau dibandingkan dengan penyakit kresek ini bosku kresek dengan belas ataupun hawar daun ini sangat berbahaya bosku ya ini sangat berbahaya kenapa saya bilang berbahaya ini penyakit belas ataupun kresek daun mohon maaf ataupun belas daun karena ini bosku bisa menyebabkan nantinya kalau dia menyebar kemalai ataupun batang tangkai buah padi namanya bosku mungkin tidak asin lagi bosku itu dibilangnya namanya adalah akan terserang penyakit pata leher bosku pata leher ya jadi saya tidak bisa memperlihatkan contohnya karena ini sementara buahnya belum keluar bosku pata leher bosku ya kalau ini tidak segera diatasi yang namanya penyakit belas ataupun dengan hawar daun jadi ini sangat berbahaya bosku yang namanya pata leher jadi saya akan perjelaskan bosku yang namanya pata leher itu jadi oke saya jelaskan seperti ini bosku ya karena ini sudah ada satu persatu buah padi keluar ini seperti ini ya seperti ini yang namanya pata leher bosku yaitu dia disini akan patah bosku akan membusuk disini bosku ya jadi misalnya buahnya keluar seperti ini belum sempat dia mengadakan pengisian bulir terus terserang daunnya yang namanya penyakit belas bisa dia menyebar ke tangkainya tangkai malainya ini bosku dia disini akan terserang disini bosku jadi otomatis disini kalau terserang penyakit belas dia akan menguning lalu coklat disini langsung akan patah bosku jadi otomatis ini tidak akan menghasilkan buah yang bagus bosku atau otomatis ini akan mati ya tidak akan terisi dengan maksimal ini bosku oke itu jadi oke untuk teman-teman sahabat para petani saya akan kembali ke informasinya jadi tadi ini yang belas bosku ya yang kedua tadi ini penyakit belas ataupun hawar daun ini sama ini bosku ini ini penyakit terserang juga penyakit belas ini ini jadi beda bosku ya beda dengan penyakit kresek ya penyakit kresek oke jadi untuk mengatasi saya akan jelaskan terlalu lagi bosku untuk mengatasi yang namanya penyakit kresek ataupun penyakit belas ataupun hawar pelepa jadi saya informasikan untuk teman-teman sahabat para petani silakan Anda cari pungisida pungisida ya pungisida yang berbahan aktif tembaga tembaga bosku ya yang berbahan aktif tembaga saya akan jelaskan contohnya cukup dua contoh saja bosku seperti nordox ya nordox dengan kuprosat diusahakan cari bahan aktif yang mengandung bahan aktif tembaga di pungisida tersebut bosku ya oke jadi oke terus yang ketiga ya yang ketiga jadi daun padinya seperti ini bosku ini mengering ini mengering ya mengering oke ini mengering dan mati jadi penyebabnya ini bosku penyebabnya daun padinya seperti ini ini mungkin penyebabnya bosku otomatis 100% adalah ulat penggerik batang bosku ya ulat penggerik batang ulat penggerik batang ini adalah pucuk daunnya bosku pucuk daun ya karena belum sempat keluar buahnya jadi ini adalah pucuk daun jadi daunnya dia seperti ini bosku ini ini langsung mati dan mengering dan penyebabnya ini bosku adalah ulat penggerik batang ya jadi ulat penggerik batang dia masuk disini bosku dan memakan dan memakan pucuk daunnya bosku ya pucuk daunnya jadi kalau misalnya ini penggerik batang tidak diatasi ini sangat berbahaya juga bosku ya bisa-bisa nantinya kalau tangkai malenya tangkai malenya atau tangkai buahnya bosku batangnya bisa juga kalau dia habis daunnya bosku sudah dimakan bisa dia menyebar ke batang tangkai malenya bosku ya atau tangkai buahnya batangnya akan dimakan juga bosku otomatis buahnya tidak dapat terisi bosku ya oke untuk cara mengatasinya yang namanya ulat penggerik batang bosku ulat penggerik batang karena dia itu berada di dalam batang padi seperti ini bosku ya jadi ulat penggerik batang dia disini adanya di dalam disini bosku disini di tengah-tengah batang padi seperti ini jadi ulat penggerik batang itu saya jelaskan ulat penggerik batang itu masuknya mulai dari atas daun masuk disini disini ya masuk disini kemudian dia menelusuri pinggiran batang daun sampai dia ke bawah bosku ya oke dan saya akan jelaskan untuk mengenai pengendalian yang namanya penggerik batang hama penggerik batang atau ulat penggerik batang jadi untuk pengendaliannya itu bosku harus anda gunakan insektisida didengarkan bosku ya jadi anda harus mencari insektisida yang berbahan aktif sistemik bosku ya yang berbahan aktif sistemik bukan yang kontak ya yang sistemik karena kita akan menyemprot ulatnya yang ada di dalam batang padi bosku jadi kalau dia gunakan racung kontak dia tidak akan mempan bosku terhadap ulatnya ya karena yang kita ingin semprot ulatnya ada di tengah-tengah atau di dalam batang sini bosku jadi kalau menggunakan insektisida sistemik itu sistemik itu bosku bisa menembus jaringan daun dan batang itu keunggulan insektisida sistemik walaupun ulatnya tidak kena otomatis nantinya akan berpengaruh bosku sama ulatnya ya misalnya ulatnya ada di dalam kita semprot di sini bosku di bagian batang ataupun mohon maaf kalau tidak terkena batang karena kita menyemprot di atas jadi otomatis kalau terkena daunnya di sini insektisida sistemik dia akan menjalar sistemiknya akan menjalar dari tangkai daun hingga sampai batang di bawah bosku ya itu keunggulannya insektisida sistemik jadi oke untuk penanggulannya tadi ini untuk penggerik batang carilah insektisida yang berbahan aktif sistemik carilah mohon maaf carilah insektisida sistemik bosku ya sistemik dan bisa juga untuk bahan aktif di mehipo asalkan bukan yang kontak bosku ya yang sistemik dan bahan aktif di mehipo oke ini sudah yang ketiga bosku ya terus yang keempat yang keempat ini bosku biasanya teman-teman petani melihat daun padinya seperti ini putih-putih bosku ya putih-putih kalau kita akan buka seperti ini bosku seperti ini seperti ini bosku ya jadi penyebabnya ini bosku daun padi putih seperti ini kalau dia terbuka dia seperti ini ya tadi dia menggulung bosku ya saya buka seperti ini penyebabnya daun padi seperti ini bosku yaitu penyebabnya adalah ulat penggulung daun bosku ya ulat penggulung daun jadi penyebabnya ini adalah ulat bosku ulat dia ini daunnya seperti ini bosku ini mati karena dia ini sudah dihisap dihisap sama ulatnya bosku ya ini daunnya sudah dihisap ataupun dimakan sama ulatnya ini jadi oke jaringan daunnya ini sudah mengering bosku ini sudah mengering ini ini sudah dihisap ulat ini oke kalau dia seperti ini juga bosku ini ini penyebab juga yang namanya ulat penggulung daun bosku ya ulatnya ini kecil bosku sama dengan ulat penggirik batang bosku ini ulatnya jadi oke karena dia ulatnya ini ada di dalam gulungan daun seperti ini jadi sama bosku untuk mengatasinya ulat penggulung daun bosku sama untuk mengatasinya dengan ulat penggirik batang Carilah insektisida yang Bahan aktif di mehipo Ataupun insektisida sistemik bosku ya Jadi oke itu lebih bagus juga bosku Saya informasikan Kalau insektisida sistemik Bisa anda campur dengan insektisida kontak bosku ya Bisa itu lebih bagus bosku Kalau dicampur insektisida sistemik Dengan insektisida kontak Jadi kalau ada teman-teman yang tidak tahu Mengenai insektisidanya Bisa cek-cek video saya bosku Ya oke yang terakhir Yang terakhir ini bosku Yang kelima Ini tidak ada gejala kita lihat bedanya bosku ya Kita lihat bedanya tidak ada Serangan gejala sama sekali bosku ini Ini Daun padinya ini Cukup tebal dan panjang bosku Ini adalah daun padi Yang sehat bosku Ini Oke Mungkin cukup ini saja bosku Yang saya jelaskan masih banyak Sebenarnya bosku Nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya Macam-macam Nantinya bosku Gejala serangan daun padi Mungkin ini saja bosku Yang Berapa macam ini bosku ya Satu Dua Tiga Oke yang empat macam ini Bisa saya jelaskan Mulai dari Tadi Saya ulang lagi Mohon maaf Saya ulang Mulai dari penyakit kresek Hawar daun Hawar daun Ataupun bintik coklat Pada daun padi Dan penggerik batang yang terakhir adalah Ulat penggulun daun Oke Jadi oke untuk teman-teman Sahabat para petani Dimanapun anda berada Jadi mungkin cukup sekian informasi dari saya bosku Mudah-mudahan bisa bermanfaat informasi ini Untuk teman-teman sahabat para petani sekalian bosku ya Jangan lupa bosku Dibagikan video ini Supaya teman-teman sekalian juga bisa mengetahui informasi Tentang pertanian dari Silvikos Channel Terima kasih telah menonton